Timo, siramu tekan saiki Makin nge setetik judo deh Senatian kandane koyong enge Balik lagi di Tokwi Timoti dibuka dengan lagu tadi Bojok galak Katanya ini favoritnya Pak Ganja Apakah ibu di rumah galak Pak? Gimana sih Pak? Jadi suatu ketika saya diundang oleh salah satu RT Yang dia ingin membuat acara Jalan Sehat Iseng aja dia tulis surat di foto terus dikirim ke Twitter gitu kan Terus kemudian dia ngundang Ini RT? RT Undang Gubernur Hebat tuh Pak ya PD betul ya Wow Justru Mas Timoti yang menarik ya Yang menarik ini nekat amat ya Akhirnya kan teman-teman di sekitar saya Staff saya bilang gak usah Pak RT Enggak-enggak Saya itu gak pernah diundang RT loh Umpama saya datang kayaknya menarik gitu Akhirnya saya datangi saya bawain hadiah sepeda Saya bawain hadiah apa namanya untuk doorpress gitu Dan suatu ketika lagu ini pertama kali saya tahu Disitu? Disitu Jadi ada anak-anak begitu saya suruh nyanyi Nyanyi apa kamu? Saya Pak ya nyanyi Garuda Pancasila Kasih dia gitu kan Setelah itu siapa lagi berani? Saya Pak nyanyi apa? Bojok galak Bagus Saya bilang gitu Akhirnya nyanyi dan ternyata anak-anak hafal Kemudian di upload sama staff saya ke Facebook saya Terus kemudian disitu Terus diri saya marah Gimana sih ini? Galak ya Pak bojoknya Pak ya? Enggak Marahnya karena kok lagu anak-anak kayak gitu ya Nah akhirnya itu menumbuhkan kesadaran saya bilang Itulah anak-anak kita Ternyata dia tidak punya lagu-lagu yang Untuk anak-anak ya Ya usia mereka Yang lebih sesuai gitu Betul Lalu artis Melayu Pami itu datang ke rumah Syatawari Eh Mas Mbak Tolong dong buatin lagu dangdut yang anak-anak gitu Akhirnya dibuatin lomba Mbak 3 pemenang besarnya dapat lagu anak-anak dangdut begitu Dan itu menginspirasi Maksud saya Biar anak-anak kita menyanyi di usianya lah Ya Sairnya di usianya Gayanya di usianya Sesuai 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 Tau lagu Bojo Galak ini Malam membekas jadi ya Jadi gitu sejarahnya gitu Oh Ngerti gak Bojo Galak ini Indah Gatau apa Bojo itu Bojo Bojo itu suami atau istri Galak tau lah ya Pasangan Kira-kira Mbak Indah jenisnya yang mana ini Saya baik-baik aja Baik-baik Bukan yang galak ya Buka Gak ada galak-galaknya Tapi kalo Kak Gita galak kali dia yang galak Dari Medan sama nya kita Oh iya Orang Medan ini yang gak galak ya kan Ketemu kawan sekampung jadi enak gitu auranya Indah Salah ngundang aku Salah ngundang gitu ya Pak Tapi aku saat sebut tadi kok panggil Mbak Kakak Kakak lah Saya enak kali panggil Mbak Gak cocok kali Iya apa cari kak? Laging Manohara masuk kak Apa kau cari kak? Ada jegging Pasti itu Pamela itu ya? Jaging Pamela Belanjalah kalian kesalahan Pamela itu kayak Semen disini Oh gitu Di Medan Yes Second hand Second hand shop gitu lho Pak Aku biasanya di Medan Mall Ih sombong kali lah Bang ini ya kan Karena di belakang Nih ngopi aja Nih ngopi aja kan Gak belanja aku gak punya uang Gak ada ya kan Bang Ada gubernur Jawa Tengah disini Kenapa jadi Medan Kita ngomongin Laker Paimo gimana Pak? Datang ke Semaran itu ada ikan manyung Ikan manyung? Manyung Bukan manyun ya Manyung Manyung Ikan manyung itu Ikan yang kayak lili laut yang gede itu Oke Nah itu kepala manyung Itu pedas sekali ya Ada Bu Ana ada Bu Fat Uh Itu enak sekali Diapain itu Pak? Itu kayak di masa Apa Mangut begitu ya Oh kayak mangut ya Mangut ya Tapi pedas sekali Oh Pedas mana sama bibir ya dia Pak? Pedas lebih pedas omongannya kayaknya Oh iya oi Dia mana sama pedas sih Saya diem aja disalahin gitu ya Pak Tapi pedasnya cuma pedas kan Gak menyakitkan seperti dia gitu kan Iya Pak Iya Pak Gak lah dia gak menyakitkan Terima kasih Pak Nanti selfie ya Pak Iya Dan nantilah kita ngomong lagi soal Jawa Tengah itu ya Ya Kak ya Ya Kak Ya Kak Indah ya Oke kita lanjut dulu Ini ada yang menarik nih Kan ini salah satu news maker juga nih Ya kan Pak Kajar ini Dan Pasti sering membaca berita pasti dong Sering banget kan Ya kadang Nah Masa kadang-kadang Orang baca berita tentang diri sendiri aja banyak kali Jadi baca berita sering Mesej-mesej kan WhatsApp atau apa pasti sering juga kan Ya 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 Nah kita gabungkan keduanya Oh bisa Kita mencoba Menguji mereka Menjadi pembaca berita Tapi yang dibaca Beritanya dalam bentuk emoticon semua Oh wow Oke Ya coba Kita coba ya Contohnya ini Contohnya kita tampilkan Kita tampilkan sebuah emoticon Kami tampilkan Nah ini kira-kira apa Gita Berita apa ini Mobil Stop Di depan rumah Sakit Sakit ya Bukan sakit ya Merah-merah Itu gurunnya belum Oh itu gurun Gurun Oke Di rumah sakit Di gurun sahara Kakinya jatuh berdarah Lalu dia dicari sama Tingsar Oh oke Coba kita lihat Apakah benar Tebakan dari Gita Bebita Trust Jakarta hentikan operasional Tanah Abang Explorer Jauh banget ya Gimana mau tau Gimana Jakarta Hentikan Ini Tanah Abang ini begini Operasional Berarti gambarnya rumah sakit ya Oh operasi Saya paham sekarang Itu Tanahnya doang Abangnya mana Tanah Tanah itu Abang itu merah Pak Oh merah Tanah Abang Ya udah Ini contoh aja Ini contoh Contohnya cukup ngaco ya Sudah mulai emosi Mulai emosi Silahkan ya Yang pertama mungkin indah Bacakan ya Jadi Langsung dibuka dengan Saudara Dan bacakan headline nya apa Oke kita coba Saudara Saudara Saya bingung Saya bingung Saya bingung Ayo Saudara Saudara Pada tanggal 17 Agustus Telah lahir Sebuah rumah Telah lahir sebuah bangunan Sebuah bangunan Seorang bayi Di dalam bangunan kali itu Iya di dalam Apa itu Hospital apa bangunan ya Iya Ya di dalam bangunan Sebuah bangunan Ke bayi ya Gak apa-apa Gak mungkin bener juga Coba aja tebak aja Coba-coba aja Pada tanggal 17 Agustus Lahir Lahir seorang Balita Lahirnya langsung Lahir langsung Balita ya Bawa 5 tahun Cerem ya Langsung bayi yang jahit ya Di sebuah bangunan Di sebuah bangunan Dan di asuh oleh seorang Suster cowok Suster cowok Yang Berubah menjadi api Oke Coba kita lihat Jawabannya adalah Besok anak sekolah Tapi seragamnya Habis kebakar semua Wah Wah Maksudnya tuh Besok Ini tanggalan Anak Kan ke sekolah Nah itu bapak-bapak pakai seragam itu Oh wow Seragamnya habis Kebakar semua Oke Habis kebakar semua Pas ya Lumayan membingungkan Lumayan membingungkan Coba sekarang giranya Pak Ganja Oke Langsung dibuka dengan Saudara Wow Saudara Hmm Orang ini Orang ini Ngapain tuh Pusing-pusing Orang ini pusing-pusing Karena mau pergi Terus kemudian Gak jadi tuh Gak jadi Gak jadi Gak jadi Orang ini lagi pusing Mau pergi Tapi kemudian Gak jadi Gak jadi Itu berita tuh Pak ya Iya Orang ini mau pergi Gak jadi gitu Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi berita Saya mau bantuin Tapi udah terlambat ngantor Jadi berita gitu ya Agak sembarangan nih redaktornya Coba kita lihat Yang sebenarnya terjadi adalah Pria ini mengaku sudah empat kali curi pagar bandara Pagar bandara Ini bener sih Tapi gak kepikiran Siapa yang mau curi pagar bandara gitu Curi pagar bandara ya Ada banyak hal Yang lebih layak dicuri Maksudnya Tapi tangan begini Apa itu? Pria ini Pria ini Bukan yang tidak ada Sudah empat kali Empat kali Ini lima mas Mungkin tangan jempolnya Sama jari telunjuk Lengket pak Jadi gini pak Satu Dua Empat Kalau gak belum bisa menghitung itu Betul Betul pak Oke lah Ini udah habis ya Ada lagi? Kalau ada lagi kita tampilkan Indah akan mencoba lagi Oh no Oh no Gak ada lagi Oke 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 Nah sekarang Kita sudah kedatangan juga Dia juga seorang gubernur Betul Dan akan maju juga nanti Jadi kita akan lihat juga pertarungannya Kita undang Pak Rido Fikardo Yeay Halo Selamat datang Selamat datang Halo Halo Gubernur kita sudah hadir dua gubernur disini Mas Rido terimakasih sudah hadir Bersama Aduh saya hampir program saya pagi Ya Allah Bukan ini talk with Timothy Ini talk with Timothy Jadi nanti kita akan hadir ngobrol-ngobrol sama Mas Rido dan juga Mas Ganjar yang masih ada disini Dan juga nanti ada penampilan Selain dari Indah pasti dong Betul Indah ada disini ada penampilan Ada yang spesial Betul Indah mau nge-rap Lu Waduh Gak ada itu Gak ada itu Nanti ada yang spesial Pokoknya tetap di talk with Timothy Talk dulu Betul 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 Betul